Bagi para fansnya Tiaz Mirasi, pasti sudah tahu mengenai kabar kedekatan dirinya dengan pacarnya Raiden Sujono. Karena memang di social medianya atau di Instagramnya, Tiaz memang kerap memamerkan hubungan mereka. Dan kabarnya juga, orang tua sudah memberikan lampu hijau untuk mereka. Sepertinya semuanya sudah siap ya Mirsa, tetapi ketika ditanya, Tiaz mengatakan, ah masih belum siap untuk menikah, mau menikmati kebersamaan dulu. Ya sudah lah ya, sudah terjawab, tapi sekarang kita akan melihat liputan mereka berdua, di mana kita akan melihat keakrapan dan kedekatannya. Dan yang pastinya kita juga mendoakan ya, walaupun belum siap menikah, ya pastinya kan akan menikah juga. Semoga dalam waktu yang dekat ya Mirsa. Jadi langsung kita nikmati liputannya. Kurang lebih satu setengah tahun menjalin hubungan Asmara, pasangan Tiaz Mirasi dan Raiden Sujono rupanya semakin mesra saja. Hal ini terlihat di akun Instagram keduanya, yang kerap memamerkan kebersamaan di setiap postingan. Rupanya Tiaz mengaku bila ia dan pujaan hatinya memang selalu menghabiskan waktu bersama, mengingat keduanya memiliki hobi yang terbilang sama. Oh kalau sebulan gak pernah, karena aku sama Raden kadang-kadang hampir tiap hari ketemu. Orang-kadang ada usaha, jadi pasti ada aja yang dibahas, udah kerjaan, apa-sakanya. Biasanya kita hampir tiap hari ketemu. Jadi biasanya kalaupun gak ini pasti ketemu aja sebentar, ketemu bentar. Yang paling lama gak ketemu itu, kemarin aku pergi tahun lalu hampir dua minggu kan, tapi sama Raden kan krus. Ya hampir dua minggu lah, dua belas hari kalau gak salah pergi. Itu lumayan, kangen banget. Kangen ini kayak gini juga misalnya kayak lagi ini bapakannya, eh bapakannya, Radennya lagi pisah gitu. Maksudnya kayak aduh aku kangen banget nih, kangennya bukanlah aku. Nonton olahraga, jadi kita udah pasti semua pasti bareng-bareng. Apa-apa yang kita lakuin pasti bareng, kecuali ngedrum. Gue gak bisa ngedrum. Sekarang tapi apa-apa jadi bisa bareng juga, karena insya Allah mau ada project bareng sama dia. Karena kan baru olah vokal. Jadi dunia musiknya bisa jadi barengan juga. Dua-duanya manja, dua-duanya ya ada waktunya kalau lagi ganti-gantian aja, tapi emang orangnya ini kok. Dia keluarnya kelihatan gitu cuman hatinya sih. Baik. Meski selalu menghabiskan waktu bersama dan terlihat klop, namun Tias mengaku bila ia belum siap untuk mengakhiri status lajangnya di tahun ini. Namun wanita 29 tahun ini tak menutup kemungkinan, bila bisa saja di tahun mendatang ia dan Raden, akan melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan. Meski mengaku belum siap memiliki bayangan konsep pernikahannya kelak, lantas konsep pernikahan impian seperti apa yang akan diusung Tias. Belum, 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 belum. Apa namanya, nggak tahun ini ya pasti. Tapi udah diagendakan cuman tidak tahun ini. Cuman, ya insya Allah. Insya Allah. Takutnya tak kabur aja, takutnya maksudnya pelajaran yang udah-udah, nanti udah plan nggak jadi, nanti udah-udahan aja lah minta doanya. Pengennya garden party aja, nggak mau yang ribet, nggak mau heboh banget. Aku nggak pengen pelaminan gitu, emang dari dulu pengennya cerita pengen nikah, nggak mau di pelaminan, pengennya bisa minggel sama orang-orang. Terus nggak yang dipajang doang gitu lah pengennya. Terus pengennya bener-bener emang teman-teman dan keluarga deket aja. Ya, internasional hitungannya. Bila biasanya wanita yang hampir menginjak usia kepala tiga dibuat resah, mengingat belum kunjung menikah, namun itu tak terjadi pada Tias. Bahkan Tias mengaku bila pihak keluarganya pun tak menuntutnya untuk segera melepas masa lajang. Namun hubungan dengan Raiden sudah mendapat lampu hijau dari keluarga besar kedua belah pihak, mengingat keluarganya dan Raiden memang sudah kenal sejak lama. Apa paling santai? Amahku apalagi paling santai. Maksudnya kayak mereka, ya paling cuma nanya, sempat nanya, paling kapan ya, kita menjelaskan keadaannya seperti ini, ABC, segala macam, ya udah. Tapi mereka support, ya kapanpun, kapanpun mereka support. Keluarga besar udah. Karena aku kenal raiden dari SMP, teman lama, ya ini lucu lah kita. Bukal celebak juga sih, dulu mah juga nggak naksir dari SMP, biasa aja temenan doang. Yang celebak, eh kini ya malah ceritanya dari, sama dia kan kenal dari SMP, itu kan. Jadi kita bukan teman satu sekolah, jadi aku sekolah di mana, Raiden sekolah di mana, cuman mainnya bareng, dia suka main ke sekolah aku, gitu. Sebagai seorang selebritis tentu memiliki konsekuensi yaitu tidak bisa terlepas dari bahan pemberitaan. Hal itu disadari oleh Tias Mirasi. Tias mengaku beruntung, mengingat Raiden sangat mengerti dengan pekerjaannya. Bahkan wanita kelahiran 8 April ini juga mengaku, bila Raiden merupakan sosok pria yang sangat mendukung karirnya di dunia hiburan tanah air. Karena dia orang yang paling support, ya maksudnya kalau orang pada tahu mungkin dengan pemberitaan aku simpang siuran ini, dia orang yang paling nomor satu support aku dan percaya, gitu. Maksudnya sedikitpun dia nggak pernah membahas masalah ini, masalah itu, keluarga besarnya pun juga nggak ada satupun yang langsung gimana sama aku atau apa. Karena mereka tahu aku gimana lah, gitu. Karena udah kenal lama kali ya, jadi udah tahu aku banget, gitu. Yang paling penting buat aku sih, udah supportnya sih nomor satu sih. Jadi dia orangnya cuek banget, santai, nggak cemburuan, gitu, nggak ribet deh orangnya, gitu, cuek. Terus cuek, pola bentukannya kan gitu ya, tatoan, gitu. Cuman dia ini banget, emang penyayang banget orangnya sebenernya, gitu. Caring dan support segala hal yang aku mau lakuin, mau acting, mau shooting, kayak sekarang juga lagi olah vokal, gitu. Jadi ya, sama dia di support banget. Bisa minggel sama orang-orang, terus nggak yang ditajang doang, gitu lah pengennya. Pengennya bener-bener emang teman-teman dan keluarga deket aja. Dia internasional hitungannya. Bila biasanya wanita yang hampir menginjak usia kepala tiga dibuat resah, mengingat belum kunjung menikah, namun itu tak terjadi pada Tias. Bahkan Tias mengaku bila pihak keluarganya pun tak menuntutnya untuk segera melepas masa lajang. Namun hubungan dengan Raiden sudah mendapat lampu hijau dari keluarga besar kedua belah pihak, mengingat keluarganya dan Raiden memang sudah kenal sejak lama. Apa paling santai, sama aku apalagi paling santai. Maksudnya mereka, ya paling cuma nanya, sempat nanya, paling kapan. Kita menjelaskan keadaannya seperti ini, ABC, segala macam, ya udah. Tapi mereka support, pokoknya kapanpun mereka support. Keluarga besar udah. Karena aku kenal Raiden dari SMP, teman lama, ya ini lucu lah kita. Nggak celebak juga sih, dulu kan juga nggak naksir dari SMP, biasa aja temenan doang. Yang celebak, eh ini ya malah citanya dari, dia kan kenal dari SMP, itu kan. Jadi kita bukan teman satu sekolah. Jadi aku sekolah di mana, Raiden sekolah di mana. Cuman mainnya bareng, dia suka main ke sekolah aku, gitu. Sebagai seorang selebritis tentu memiliki konsekuensi, yaitu tidak bisa terlepas dari bahan pemberitaan. Hal itu disadari oleh Tiaz Mirasi. Tiaz mengaku beruntung, mengingat Raiden sangat mengerti dengan pekerjaannya. Bahkan wanita kelahiran 8 April ini juga mengaku, bila Raiden merupakan sosok pria yang sangat mendukung karirnya di dunia hiburan tanah air. Karena dia orang yang paling support ya, maksudnya kalau orang pada tahu mungkin dengan pemberitaan aku simpang siuran ini, dia orang yang paling nomor satu support aku dan percaya gitu. Maksudnya sedikitpun dia nggak pernah membahas masalah ini, masalah itu. Keluarga besarnya pun juga nggak ada satupun yang langsung gimana sama aku atau apa. Ya nggak lah, mereka tahu aku gimana lah gitu. Karena udah kenal lama kali ya, jadi udah tahu aku banget gitu. Yang paling penting buat aku sih itu. Udah supportnya sih nomor satu sih. Jadi dia orangnya cuek banget, santai, nggak cemburuan gitu, nggak ribet deh orangnya gitu, cuek. Terus cuek kalau bentukannya kan gitu ya, tatoan gitu. Cuman dia ini banget, emang penyayang banget orangnya sebenernya gitu. Caring dan support segala hal yang aku mau lakuin, mau acting, mau shooting, kayak sekarang juga lagi olah vokal gitu. Jadi ya sama dia di support banget. Memang sepertinya Instagram jadi sumber yang terpercaya ya pemirsa untuk bisa mengetahui bagaimana status seseorang dengan pacarnya dan juga kira-kira statusnya dengan para sis atau endorsis. Tetapi sepertinya banyak sekali yang ingin meng-endorse hubungan mereka jika nanti akan segera berlanjut ke pelaminan, di mana dikabarkan tidak akan ada pelaminan tapi inginnya sebuah garden party yang santai-santai saja. Yang pasti kita ikut senang ya melihat Tiaz Mirasi akhirnya bisa menemukan tambatan hatinya dan sepertinya tetap konsisten ya, memang seleranya adalah anak-anak band. Nah semoga mereka terus langgang dan kita pun juga akan diundang ya untuk memberitakan. Jangan yang sipang siur lagi, beritanya pemirsa yang happy-happy saja. Nah jika memberitakan berita yang happy, Anda harus menyaksikan beriman pada pukul 11.30 siang nanti di mana ada tayangan spesial Umi Abi yang jalan-jalan keliling kota Bandung. Nah ini pasti seru banget ya. Tapi berita yang selanjutnya ini, Anda tidak perlu jalan kemana-mana karena kita akan melihat bagaimana Ahok menikmati tayangan atau premiernya daripada Warkop DKI Reborn bersama dengan pasukan biru. Pastinya seru banget ya. Sang Gubernur bisa hadir di sini dan juga bisa merasakan keseruan bersama dengan kita-kita semua. Dan komentarnya seperti apa sih? daripada stresnya dengan berbagai pikiran, bagaimana jika dia diajak untuk tertawa sejanak ya. Dan kita akan tertawa bersama dengannya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!